dan mulia di juga pakai omennya dengan comfort peaknya omen dari tadi yang bikin menang juga betul jangan sampai di besok harinya nih tiba-tiba omennya sering di band gitu kayak the way Awi Aiche terjadi kan langsung di RC sama Diyaw Chan di band ketika beberapa kali menang di Aiche Oh ifos pakai dua hero tersebut Yap Yap dan kita lihat di sini untuk pikkan selanjutnya juga ada Liliana Crixie di band semua midline nya Feres juga karena tadi memang Feres cukup nyusahin ternyata ya bukannya cukup nyusahin nyusahin banget tuh early fresh-nya sampai Feres Pena Feres Pena ya tapi tetap aja Indonesia berhasil meskipun satu poin dan kita langsung move on tentunya dan ternyata ada erol gue jadi inget erolnya Hansi Oh iya ya ya ini Hansi tuh Ardiansyah ya Ardiansyah 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 Wow El Suu oke El Suu finally this is it kapan lagi kita ngeliat El Suu antara El Suu dipakai sama Ardiansyah tapi nggak mungkin sih kayak bener dipakai Ardiansyah maksud gue midline nya bakal dipakai Fala lagi ntar ada midlineer magic tambahan buat bagiannya kalau gue rasa kalau El Suu tetap lebih comfortnya Ardiansyah dan pada Fala ya mereka tinggal tukeran posisi laner aja sebenernya kalau pun dapet hero nya bener musuhnya ambil Tel Anas dan juga Roxy untuk counter omen juga Tel Anas El Suu hmm butuh satu dan nggak ada Fala nggak mau dipakai mereka ya harus pakai Burst Damage sih Burst Damage ya Indonesia butuh Burst Damage nggak punya mereka apa oke and Violet ternyata masih di Hoover aja sama tim dari Malaysia tapi masih ada satu pick lagi terakhir untuk Magic Outputnya dari tim Indonesia Indonesia butuh Magic Output Burst emm Liliana oke eh Liliana di band ya Liliana Crixie apalagi ya RAS 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 oke loh RAS RAS oke kalau mau pakai RAS Indonesia enak nih RAS apalagi sih Burst Preyta jelek Preyta soalnya kesukaanin itu sih tapi kesukaanin si Fala kesukaan di Fala ya Preyta cuman itu lihat game banget sih scaling parah sih hero nya Buat ngecer hero kayak Kriknakri yang gila kalinca sih emang pakai RAS sih paling enak RAS oke cuman mereka jadinya oh tapi asasin semua nggak apa-apa sih nggak ada yang perlu dijagain iya bisa bisa ini sendiri bisa mandiri enak sih sebenarnya main komposisi kayak gitu observernya jadi nggak punya beban tang job jagain siapa gitu iya apa mau pakai apa ya Fala ya and Valhain oh seriously Valhain Magic oh nggak bisa jadi sih Valhain Magic ya mereka nggak punya Magic Output dan Valhain Magic so far banyak yang pakai juga bahkan untuk di rank cuman biasanya Valhain Magic itu laner tuh nggak pernah pakai biasanya jungle soalnya butuh apokalipsnya itu kan kita nge-boost apokalipsnya itu karena kalau misalkan ya apokalips itu ya jungle itu lockis curse oke itu kok Zwe Hander memang attack speednya magic kan dibuat jungle kalau Valhain kalau misalkan yang pedangnya apokalips sama yang Zwe Hander attack speed Zwe Hander so tapi kita bakal lihat aja disini pertandingan Indonesia melawan Malaysia dimana satu poin itu didamanin sama Indonesia kalau misalnya Indonesia mau aman dia harus 2-0 ya harus 2-0 baru aman soalnya match terakhir itu Laos sama Malaysia itu satu-satu jadi poinnya sama dong sama Laos mau nggak mau head on lagi udah paling aman ya sebenernya 2-0 melawan Malaysia siapa sih yang mau satu-satu ya nggak sih oke Yuler apalagi ini banyak banget dukungan dari kalian Indo Pride nya dari tadi wow gila gue senang banget sama semangatnya jangan lupa nih ini juga pertandingan terakhir untuk hari ini iya jangan lupa juga di like ya channelnya dan share juga karena ini adalah match terakhir match penentuan untuk hari ini bagi Indonesia betul sekali waduh gila kita namenin dari pagi Ra ya sampai siang oh dari subuh saya dari subuh ya sudah siap sudah siap tadi rambutnya juga langsung kayak badai gitu ketatangan tadi nggak gini nih lu misalkan rewind lu rewind deh mundur ke belakang deh karena butuh nggak gini nyetok dulu kan yes ini kita bakal melihat apakah Indonesia masih bisa dapatin satu poin lagi apakah bisa diambil apakah bisa dicolong poinnya sama Malaysia harus bisa di secure harus bisa ya oke oke kita lihat aja karena pemain dari Malaysia juga dari tadi kayak memberikan perlawanan yang cukup berbahaya bagi Indonesia early yang sangat kuat ya dari Malaysia yes kita masih menunggu jadi buat kalian langsung aja di share sambil nunggu kan di share ya biar makin rame yang nonton dan ini dia pertandingan kedua dan juga pertandingan penutup juga untuk hari ini antara Indonesia melawan Malaysia Mas Kok Karseng iya kok kayak ngomong bahasa Jawa ya Mas Kok Karseng hahaha kalau pakai rata gitu Ra Mas Kok Karseng padahal emang nggak ada artinya kan nggak ada artinya Jawa-Jawaan aja ya Mongli oke oke dan ini juga udah ada baldum sebenarnya yang berusaha untuk ngasih pressure aja terhadap keringzik sama violet ya baldum kalau nggak kayak gitu nggak usah main baldum bro bener-bener baldumnya agresif banget ya iya harus bener banget dari Cia Hartanto tapi kita kameranya ini kenapa kenapa si kumbang selalu ini ya padahal itu kita lihat ada warna pakai kamera POV ya POV-nya POV-nya soal ke Mark Kok Karseng kita belajar ngejanggle pakai kriknak oke ini dia jungle pet kriknak yang berasal langsung dari biru dan kemerah dibanding muratnya yang memilih dari biru dulu untuk kemerah sama sih cuman jadi mirroring eh maksud gue jadi kayak counter, counter mirror counter mirror jadi bakal berlawanan arah dimana muratnya bakal langsung ngegang di atas omen yang udah pasti sebenernya omen tuh kalah sama Roxy sih hmm sebenernya ya jadi dia bakal gencer Roxy karena pastinya Roxy bakal pede banget tuh maju duluan iya tapi kalau kita lihat harusnya posisi jungle nya udah keliatan sih dari seorang murat makanya itu Roxy nya langsung back off totally dan ini Lokas juga udah di pop up aja sama Mark Kok Karseng bakal coba untuk pakai kumbang dulu skill 1 dulu tapi ternyata cuma untuk clear creep dulu dan tapi di atas juga udah murat udah siap-siap untuk ngegang Roxy yang bakal coba untuk defend dulu karena tower bakal jadi encar murat dan juga omen oke udah ada backup juga kok kita lihat dari temen-temen oke Lokas langsung aja disini masih coba untuk encar tapi spirit sentinel bakal coba diambil lu sama tim Malaysia masih ada diamond dash gak kena sama sekali ada gratif itu kena suara bahal dunia dari belakang ada another mention dari murat ternyata dan masih aman-aman aja udah pada buang flicker sama sprint disini dua telan yang harusnya udah jadi ancaman juga terhadap temen-temen Indonesia kalau misalnya ikan mas Sin disini belum apa ya belum buang telan terutama untuk middle-innya untuk seorang Giao Chan disini tapi gak terlalu dimanfaatin ya tapi gak terlalu dimanfaatin ya gak terlalu dimanfaatin banget dan disini kayaknya Mulyadi gak terlalu kesulitan lawan Roxy karena pinter-pinteran karena udah paham betul omen bener agak sulit buat di counter sama Roxy juga iya mulai Mulyadi iya di graffiti ball dari Taito langsung aja ke arah depan baldum jomelin 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 jomelus gak mau lah kena murat jadi harusnya itu dimanfaatin cuman oke gak masalah udah nge-back off maksa mereka Rico at least nurunin pressure terhadap temen-temen ikan masin kalau misalnya Indonesia udah bisa nge-secure zona abisal jauh lebih dulu ya betul disini harusnya Wira udah kasih tau bahwa kritiknya udah pake ulti aja di atas juga ada serangan bertubi-tubi ke arah omen tentunya yang bonyok parah harus cabut dulu lokas udah di pop up aja bakal coba ngambil crap dimana omennya belum ketahuan bakal proxy yang bagus banget drillnya ya Ye Yeong dan juga dikit dari princess satu orang dan dia ucap tubang first blood dari tim Indonesia tentunya iya dan sebahagia ini juga aku gitu kan oh malah ada dimension graffiti pool ternyata masih bisa digocek ada lokas dari kriknak yang udah ketahuan sama Wirao ini udah langsung ke ini lagi ada war lagi ternyata Taito bakal mencari-cari masih selamat dan ulti masih bisa ngilang menjadi bunglon tentunya dan Wira Tame S.A.D bakal coba ngambil stack lagi ngambilin opportunity lain karena mereka juga diambilin sama tim Malaysia walaupun memang udah pasti hancur ya tower bawah tapi at least violetnya yang tadi posisinya ngejepit gara-gara seorang Taiteng yang bisa gue bilang gue respect juga sebagai observer dari ikan mas dia ngasih badan dia buat dibonyokin jadi ngasih space buat violetnya yang tadinya ke sandwich bisa kabur memang towernya udah pasti hancur orang tiga versus satu kayak gitu tapi at least violetnya waw break wawcar langsung aja disana di curse of death tapi langsung gravity ball bagus banget dari seorang crazy tapi disana harta tuh cukup segratis dan Val harus menukar nyawanya gitu aja dan sayang sekali harus mid lane-nya yang ditukar ternyata iya tadi udah kepros juga ya dead sickle nya sedikit lagi sayang banget sayang banget Wirao nya juga bahas si Wirao nya bukan salah Wirao ya karena kalau kita lihat dari posisi Wirao dia memang lagi ngambil blue dan bahkan dia belum nge-clear 2 creep jungle di ujungnya berarti harusnya short call nya Wirao gua blue gua udah up nih gua ngambil dulu dan kenapa mereka nge-engage ya mereka tadi berusaha untuk nge-peak off tapi malah di-peak off balik dan memang jadi ya harusnya disitu juga tadi ternyata malah ke bait dan akhirnya lumayan karena disini goldnya juga masih belum kesusaha untungnya dari tim Indonesia sendiri dan gravity pool dari critics nya memang annoying sih dari tadi seorang Teitung bisa gue bilang observer yang anak umur 15 tahun ini ya nyari momennya itu bagus banget untuk seorang observer waktu udah hilang lagi lokas udah dipomong gitu tapi tolong menjadi char teman-teman siri anda omeng 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 wapresan kena 2 orang bagus banget seorang aukriknak tinggal sendirian coba di blodihan, kristof dead, dan valen di spam gitu aja bertubi-tubi tapi ternyata chill thrust belum bisa memberi damage yang banyak untuk musuhnya temporal tubulin sekali lagi dan wiratama masih belum ada damage nya sayang sekali ya sudah harusnya udah bisa hancur mereka bawa 3 orang sekali oke kristof liat langsung dibuka aja disana masih ada wildcard gak karena siapa tau war langsung hancur tier pertama untuk tim Indonesia mereka kalah jumlah juga karena kalau kita lihat gue gak ngerti kenapa posisi kriziknya malah nge-defense oh mungkin mereka mau nge-trap jalan balik karena udah gak bisa di-defense kali ya oke kita liat lebih luar lagi disana kriziknya kita gak keliatan gitu aja karena tadi gue liat ada dijagain sama diawcan juga kayak beku kayak beku disini kan masinnya bagus dia udah gak bakal disengage nya salah tepat pak ardias langsung tumbang lagi oleh kok karseng iya 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 bayarannya banyak banget dari masalahnya sih salah graffiti ball sekali lagi 4 orang dari tim Indonesia harus dipulangkan dari arena bagus mau termain dari Malaysia kayak untuk kalian Indonesia omen coba untuk di Aiknis Grab ternyata gak kena lo ye leong belum cukup beruntung tapi disana ada might golem yang juga diambil sama kok karseng ya ini kok karseng follow up nya cepet banget ya jangan ketawa anda kok karseng ya tapi itu tadi mistake nya kayak di snowball gak sih mistake 1 di susu 1 lagi itu beneran pure mistake ya jatohnya kayak tadi posisi elsu yang menurut gue harusnya kenapa ulti nya gak ke dalam tower aja ya bener 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 tapi ternyata malah ke belakang akhirnya kesana kesamping iya betul kesamping malah jadi masuk range ultimate nya si kriknak yang ternyata belum buang ulti juga dan di susu sama valhain yang sebenernya di dalam tower tapi di dive karena posisi kriknya emang udah maju ulala disana nampaknya wawainnya hampir aja kena iknis dan bakal coba disambut tapi gak jadi langsung dibangar balik lagi gak bisa dipukul makkor karseng udah bersiap-siap di dalam bas langsung aja lokasi masuk ke depan masih ada Anto Cebel yang bagus banget dari seorang Mulyadi dan masih bisa nge-defense menerima damage juga ya karena ada Anto Cebelnya gila dari satu permainan si Mulyadi top lane top lane gratis abyssal dragon gratis abyssal dragon gratis abyssal dragon gara-gara 2 orang ketarik ke 1 orang which is jadinya ngasih space dong ke arah bawah nih udah kelihatan pasti posisinya mid sampai dengan atas bawahnya udah pasti free jadi abyssal udah pasti free untuk Indonesia bener disini langsung aja grafitipul tapi disengah dari lagi tanya seru wiratamas Adi masih ada Ando Denimation hati-hati CFL Diamond Dust Blizzard bagus banget dari dia Wow di outplay banget Flicker Blizzard Blizzards Flicker itu anak bocil nomor 15 tahun yang dianggir sama seorang Taitong bisa jadi kayak gitu gitu the power of anak-anak muda zaman responsif banget ya buff biru masih bisa di secure sama Ardiansyah Taitong agak cukup telat ya tadi untuk ngambil buff birunya cuma kayak jadi masalah kita masih menunggu disini oh nggak ada magic output sama sekali dia bikin bakal ada fight nampaknya tembak-tembak di lokas gitu setengah darah wancur langsung sekarat mati itu dan langsung dipulangkan ke lobi ini telat banget gak sih kameranya ada seorang Roxy bakal di dead embrace disambut dengan Ardiansyah dan juga Fala tapi nampaknya yang harus dipulangkan dari arena langsung aja dari tim Indonesia tapi ngasih satu tower sebelum high ground bisa gak ya kayaknya memang awalnya ke pressure dulu abis itu comeback gitu kan dari tadi kan buat kalo misalkan kita liat treatmentnya dari Indonesia ya yang menarik adalah Indonesia tuh mainnya berani kayak gitu jadi kayak yaudah gua tinggalin satu lainnya biarin aja jungler gua yang nge-creep aduh waduh elsu nya iya ampun demi tower harus menukar nyawanya sayang sekali elsu nya tapi gak jadi masalah karena iya tapi bloodbath sih dan gold dari Malaysia saya masih malah jadi lebih tinggi ke susul gold leadingnya lebih ke susul terus mereka gak punya magic damage output juga udah tinggal sebenarnya pake aja itu kan sonic gitu iya karena Fala nya bikin bleed split disana dan kita lihat ada lagi disana diamond dust yang miss karena ada flicker hartanto tapi langsung ditembakin oleh violet yang sakit banget tactical firenya iya somehow kita ngerasa feelnya tiba-tiba udah jadi aja ya dari tadi gak diajak main soalnya betul sekarang udah hilang lagi ke rizik tapi ada omen di bawah udah ketarik itu aja yakni segera bakal disambut dengan gravity ball langsung disambut dengan 3 orang lagi temannya dari Malaysia dan harus tumbang seorang muliani harus dipulangkan dari arena dikasih tiket liburan sayang sekali dan kalo kita liat disini sebenernya yang menarik adalah udah lumayan one sided terhadap Malaysia walaupun secara gold sebenernya gak terlalu jauh as always Indonesia atau yang diwakilkan oleh e-sports disini gak pernah kayak one side secara gold tapi memang secara pressure selalu dimenang kayak bisa aja musuhnya tiba-tiba gitu terus ada clutch play yang tiba-tiba Indonesia wuuhh tempuran tubuhnya udah mulai sakit nampaknya dari murad ya kok karseng udah mati belum sih dia belum 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 masih bloodbath dan belum belum ke proc juga desicle Ardiansyah coba dengan elsunya nge-snipe dan dekat toke shotgun gak bisa gak kena kayak gitu gak kena tadi gak kena disini masih ada graffiti full hati-hati murah banget tempuran tubuhnya sekali lagi masuk dan mundur lagi kaitingnya cukup baik dari murad untuk bikin musuhnya ngebuang skill tadi kita gak keliatan ya rune kriknak udah hidup lagi buyback kayak harusnya buyback langsung coba lihat lagi oh tadi kan dia recall ya bukan mati belum dia masih bloodbath oke oke tapi rata-rata memang pakai buybacks untuk rikna ya kita belum ngeliatin ya rune betul dan ada graffiti full 2 orang udah kena bagus banget tai tongnya oh my god tai tong itu dia anak bocor 15 tahun dari Malaysia wonder kitnya yang baik banget membuka wardan disambut dengan baik juga dengan temen-temennya betul dan itu yang anehnya posisinya sejajar loh posisi si baldom sama valhennya menurut gue ngepick valhen disini tuh agak terlalu maksa ya menurut gue burst damage perlu banget untuk temen-temen Indonesia kalau kayak gini mereka berusaha untuk nyari teamfight mulu nyari pick off tapi malah ke pick off terus sama si krikzik bener setuju banget dimana juga valhennya disini kayaknya bikinnya blitz-blitz sih tadi udah petir-petir soal tangannya oh udah bikin jadi dia gak ada magic output untuk tim dari Indonesia kali ini gak ada sama sekali makanya gue bilang tadi pakai sepatu sonic aja oke tapi kita belum tahu karena ini masih bisa menjadi bisa ini berubah bahkan rata-rata mereka bikinnya Hermes dong rata-rata bikinnya Hermes ya biar nyari momen terus oke gak ada magic output sama sekali udah ada hilangnya disana seorang krikzik saya lokas juga ada di pop-up tapi dibawah kita lihat udah ada lokas juga langsung leleong sendirian baju depan wuliadi harus tumbang nampaknya tinggal 4 orang dari Indonesia harus coba nge-defense tactical fire dari violet udah berasa banget sakitnya Skydrake juga udah dibuka lihat murad ya coba untuk ngeluarin Under Dimension tapi ternyata gak bisa berbuat banyak siapa yang mati ya Mulyadi Mulyadi oh iya omen ya omen 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 ada tembrasi depan tapi disana kita lihat karsing bang coba diincer dulu sama murad tapi ternyata belum bisa ngambil stack seorang murad agak sulit kalau misalkan lu pakai murad tapi ternyata buat dari tower 3 nya tuh udah tower 3 lu udah hancur tower 2 betul betul jadi sulit dan gak dapet stack iya gak dapet stack juga sih kalau kita lihat tadi dan tadi siapa yang mati ya dapet oh itu ya omen trading sama itu roxy ya bener dan susah banget buat murad yang namanya ngambil stack itu gak ada ngambil stack lagi karena tower 3 2 nya udah gak ada nah makanya bisa tadi lihat juga dan wave nya dateng di 2 arah sekaligus juga tadi di arah mid sama boat lane dan kita masih menunggu tentunya untuk di game penentuan apakah Indonesia bakal berhasil menutup 2 kosong dan ada comeback lagi dan yang masih ada comeback point lagi dari Indonesia dan pakai disini wow tiba-tiba ada comeback ya iya tapi tower 3 bagian bawah udah harus hancur ditukar gitu aja dan juga mulia disadir setumbang beda gold nya cukup banyak disini ada 5000 gold kalau bisa bisa lihat maka kan hampir 6000 gold oh my god itu keriknak nya belum ada yang bunuh sama sekali loh iya masih 602 harusnya masih ada dead cycle ya dimanit segini masih ada dead cycle gak tuh harusnya masih ada dead cycle juga untuk seorang keriknak dan kita butuh light game sih kalau misalkan emang mau Indonesia Indonesia butuh light game banget karena murad damage nya bener-bener di light game tapi disini memang pick Valhen cukup maksa sih sebenernya kalau misalkan Rana bilang tadi gue bersetuju juga maju aja ke depan disini Roksy tapi nampaknya Hartanto harus dipulangkan karena terlalu maju dia kena ultimate itu tadi dia gak ada multi ya ketarik ya iya ketarik gak ada wild prison juga Mbak Viru bakal coba diambil tapi tampaknya Zini Wiratama langsung aja temporal tubulens gak begitu berasa di goceknya gila itu dia nge gocek ya sama si Karseng dia ngepredic bakal dilompatin ke Riknak di arah sakit banget sih tactical fire nya itu sih violet nya udah ngilang lagi disini Taitong dengan pepetipulnya iya disini mulia di juga coba untuk ngedefend dan snipe ke arah krep untuk ngekrepin langsung aja disini under dimension dibuang lagi tapi tower tengah harus dikelaskan begitu saja dan tinggal satu tier high ground di atas masih ada Mulyadi maju ke depan kayaknya ada tembrace nya miss dari Mulyadi gua rasa snipe Rdiansa juga ngegalit ya ampun Wiratama ternyata Wira kena skill satu kayaknya itu dari tactical fire violet juga memang udah sakit banget udah masuk ke late game dimana violet nya udah punya murah masa klik sakti di omni arms dan juga fan rirtut pastinya betul dan disini udah susah banget terlalu jauh goldnya dan seperti yang gua bilang tadi ini drafting nya agak tanda tanya sih menurut gua kepik kombonya gak masuk ya kombo nya gak masuk ya kombo nya gak masuk kayak oke mereka punya murah tapi murahnya jadi kayak gak bisa diajak main karena ini dia de tembrace karak rinsing sampe ketarik 2 dari belakang masyadar Diansya dengan snipe dan gitu dia scene harus tumbang ternyata ada legendary dari klik nah mas kok karseng masih bisa baik-baik nampaknya disana masih ada waldum hartanto bakal menjadi cara berikutnya 4 lawan 1 dan karseng udah hidup di tempat karena punya blade of eternity edo tensei pastinya langsung hidup lagi di tempat dan juga Diansya bakal nge-defense bersama valhein dan juga murah yang coba untuk nge-split ngedorong bagian bawah karena di atas juga bakal ada big wave dan ini adalah game susah lagi karena ada 1 tower high ground gara toplay nih iya waktu game masih ada waldum underdimension dibuka tapi nampaknya tower bakal hancur karena ada firelight di belakang sana mid lane juga ada big wave udah ada roxy side drag gak bakal bisa di warin sama tim indonesia kali ini korea udah setengah darah hilang dan ternyata kemana untuk Malaysia satu sama wow korea tulisnya tentunya untuk Malaysia ini hmm bisa gua bilang cukup one sided juga sih cara mungkin lebih ke arah drafting yang udah tanda tanya dalam artian seperti yang tadi sempet kita bahas Valhain Valhainnya untuk siapa Valhainnya tuh untuk nge-shutdown siapa dalam artian oke mereka pengen mainin kombo baldum sama Valhain kalau gitu murahnya buat apa iya gak sih kalau mau mereka mainin double stone kayak gitu sekalian aja pake jungle galak kenapa mereka nge-secure murah duluan kalau emang dari awal mereka pengen main murah kenapa mereka akhirnya nge-pick Valhain kenapa gak nyari burst damage yang bisa apa gitu tadi makanya gua sempet kayak mikir kayak ras itu burst damage bagus banget buat dipake sama tim Indonesia tapi ternyata pilihan The Valhain mungkin untuk mencari war tadi buat CC nya sih iya cuman ternyata malah menjadi buah si malakaman untuk mereka sendiri tapi anyway tentunya itu adalah game penutup untuk hari ini masih ada besok masih ada lusa juga untuk si game 2019 dimana finalnya itu bakal tanggal 9 ya iya tanggal 9 untuk finalnya wow oke Oke